ya ini tadi saya materi anak pertama ya ini kalau saya rubah sedikit oke ada anak esnya gak disini ya kita mulai aja oke selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya Anda merasakan semester pendek ya semester pendek ini ada yang bilang semester antara gitu ya jadi ini adalah biasanya ketika liburan gitu ya nanti kita akan melaksanakan semester pendek ini di mata kuliah IT Governance ya itu kita akan lakukan selama 6 minggu ya kita kuliahnya 6 minggu kemudian setiap minggunya kita ada 2 pertemuan ya oke efektifnya nanti ada 12 pertemuan ya nanti UTS sama UASnya itu apa namanya di luar 12 pertemuan ini itu yang kemarin disampaikan sama pihak fakultas gitu ya nah kemudian kita kuliah setelah selama kamis kita kuliahnya kalau jam kedua agak panjang ini ya kalau jam pertama ada maghrib dulu gitu ya kalau jam kedua ya kita bisa mulai biasanya 20.15 lah ya kita mulai 20.15 nanti saya pengennya karena ini teori ya kalau teori ibaratnya nanti di 30 menit terakhir gitu ya di sini kita teorinya kemudian nanti di 30 menit terakhir kita bisa ada bisa ada kuis gitu ya bisa ada esai gitu ya bisa ada presentasi mungkin gitu ya oke supaya nggak terlalu membosankan gitu ya ya walaupun disini nanti bisa aja kita ada apa namanya studi kasusnya ya studi kasusnya jadi kalau anda nanti bagian dari kuliah kita ya nanti ada biasa lah kalau kuliah saya suka ada cari-cari tentang jurnal gitu ya kita bicara tentang tetap kalau lah IT di perusahaan ya kalau anda sudah pada kerja mungkin bisa ada yang bagian di apa di mutunya ya biasanya ya kalau di perguruan tinggi ada dikenal dengan BPM gitu ya penggembinan mutu ya walaupun ada sedikit bedanya tapi ini tentang tetap kalau lah gitu ya perguruan tinggi dianggap sebagai perusahaan juga maka mereka dituntut juga memiliki tetap kalau yang baik tapi nanti kita bicaranya menggunakan framework ya kita gunakan framework namanya COVID-5 saya kembali dulu kesini ya jadi kita kuliahnya kita kuliahnya 6 minggu ya setiap minggunya kita ketemu dua kali hari kelas hari kamis kemudian ini teori saja walaupun nanti ada hitung-hitungannya nggak taruh jelimet lah ya kita tidak gunakan aplikasi yang berat-berat gitu ya kemudian setiap minggunya saya pengen ada teori kemudian nanti di 30 menit terakhir ini nanti semuanya kita kumpulkan di LMS gitu ya biar semuanya nanti terpusatnya di di LMS ya ibaratnya kalau anda ngikutin ya bisa lah oke kemudian saya share screen kan ya nah ini masalah WA Group ya untuk kelas ini saya belum memutuskan ya saya pegang yang tiga kelas di IT government ini di SP kalau yang dua kelas yang lain sebelum dua semester sebelumnya saya belum pernah ajar jadinya saya bikin grup baru untuk mata kuliah ini saya tawarkan apa kita perlu bikin grup baru atau kita gunakan grup yang lama kita reset namanya kemudian yang tidak ikut kelihatan kita keluarkan gimana ya oke kita sekusi aja ya apa kemarin namanya KDW 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 DM ya KDW ya oke ya oke KDW KDW ya ini saya riset ya saya rename ada anak kajiannya ya Hai jadi mata kuliah kita sekarang IT ngomong-nya TKW khasam itu kini kita gunakan grup yang lama Hai kemudian kalau di kelas yang sebelumnya saya minta isi google form kemudian minta perkenalan satu-satu mungkin kalau pas ini kita skip aja bagian itunya ya tapi yang terakhir adalah kita akan bahas ebook ya ebook yang akan saya gunakan berapa kali di mata kuliah kemarin saya sempat apa namanya membuka website yang namanya Aurelie gitu ya kalau misalnya akun anda sudah mati karena lebih dari 10 hari anda bisa gunakan anda bisa gunakan email yang lain karena ini adalah salah satu ebook yang akan saya gunakan di mata kuliah ini jadi silakan anda masuk ke sekarang kita bahas ebook yang akan kita gunakan ebook yang digunakan ya ebook yang digunakan ya oke jadi mungkin pertanyaan pertamanya adalah anda sudah punya account di Aurelie belum? belum pak ya kalau belum kita bikin barang-barang aja ya ya pertama adalah silakan anda buka browsernya ya anda buka browser kemudian di searching aja di searching aja namanya Aurelie Aurelie ya ini salah satu sumber ebook video gitu ya nah di Aurelie nah di Aurelie ini ya karena saya sudah 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 punya account ya jadi saya minta salah satu dari anda bisa apa namanya bisa share screen gitu ya bisa share screen dan kemudian kemudian nanti kita lihat bagaimana cara bikin accountnya ya ini silakan Pak Juwari Adi ada di laptop atau di hp? ada di laptop pak bisa share screen enggak? bisa buka browser oleh tadi yang lain diperhatikan yang lain diperhatikan ini kalau kalau anda buka di website Aurelie ini ada ada banyak ada beribu-ribu ebook atau video ya yang bisa diikuti ya silakan dibuka aja Aurelie nya di klik ya oke sudah mas di klik ya sudah sudah di klik belum? sudah masih muter ya ya oke nah kalau sudah muncul seperti ini silakan ketik try now try now yang yang try now itu ya itu klik sudah nanti scroll ke bawah di individual scroll ke bawah di bagian individual itu klik start start free trial start free trial yang tadi mas yang di atas dikit tadi atas atas dikit di tengah di tengah nah itu di bawah individual di bawah individual di bawah di bawah naik naik dikit nah itu dia nah itu nah itu dia start free trial ya yang nah nah yang yang di ya itu dia klik ya yang lain ikutin ya ya oke sudah nah itu silakan masukkan first name nya last name nya kemudian masukkan email nya email nya belum pernah dipakai di sini ya ya juar yadi juar yadi aja biasanya kalau namanya satu nama itu biasanya diulang juar yadi juar yadi email yang dimana pak email email nya bebas email nya bebas yang penting belum pernah dipakai sebelumnya disini oh ya email kampus aja kali ya email kampus boleh gak apa-apa yang penting email pakai email temennya juga bisa sebenarnya ya oke silakan dibikin password yang lain silakan diikutin ya nanti saya minta anda screenshot kalau sudah bisa akses ebooknya kemudian share di di group yang baru kita rename country nya Indonesia Pak ini cuma bisa diakses di website kan gak ada aplikasinya Aureli biasanya sih ada tapi di website aja bisa kalau kayak Udemy itu ada aplikasinya tapi juga ada webnya kayaknya Aureli juga ada aplikasinya kalau di mobile tapi saya belum pernah install kalau Aureli di mobile ya itu bebas silakan isi yang mana aja social media boleh dari podcast boleh dari set gak masalah itu ya oke kemudian itu ada kotak I have read and agree to term and condition silahkan di klik kemudian agak sedikit kebawah masnya scroll kebawah ya start free trial ya silahkan di klik ya Anda memiliki akses gratis full ke semua materi yang ada Aureli selama 10 hari ya kalau sudah 10 hari maka ya sudah harus ganti email nah sudah masuk disini disini ada ribuan ebook ribuan video yang bisa kita pelajarin ya nah untuk mata kuliah sekarang yang akan kita pelajari kita bicara tentang framework namanya adalah COVID COVID-5 jadi di search di search di klik searchnya ketikan COBIT COVID-5 CO bukan cibit COVID-5 spasi 5 ini kok no no gak usah jangan di ini aja di COVID-5 ya ada enter nah nanti ada dua resource yang bisa kita gunakan ya nah yang pertama itu namanya audiobook ya yang kedua itu namanya booknya yang audiobook itu buku yang dibacain ya jadi kalau anda pernah lihat ada buku yang dibacain itu namanya audiobook sorry sorry masnya naik ke atas sedikit nah itu ya itu buku yang kedua ya itu yang yang book yang tulisannya book nah itu dia iya iya klik di governance ya di governance nah itu dia sip ya klik oke start agak turun ke bawah agak scroll ke bawah ya itu yang merah itu start ya ini ebook yang kita akan pakai ya nah itu di itu ada donat itu ya ada garis tiga titik gitu silahkan di klik atasnya lainnya itu dia itu klik silahkan cari chapter one scroll ke bawah dikit ini pak ya ya itu silahkan di klik bisa di klik nah itu ya sudah bisa ya masnya screenshot kemudian kirim ke pdmkwa group ya saya sudah apa gitu kasih namanya siapa ya jadi hari ini kita kenalan aja ya udah berapa yang masukin udah udah banyak ya ya di screenshot yang Aureli tadi mas Juaryadi sudah di share ya siap udah tugas pertama minggu ini sudah selesai ya stop sharing ya pak stop sharing stop sharing makasih mas Mas Juaryadi ya silahkan yang lain juga ya silahkan mbak Macy Pak Masang atau saya kayak gini terus pak kayak gimana saya gak bisa lihat di share screen coba ini kayak gini nih ini harus diapain kayak gimana gak kelihatan ini bapak masa gak ngeliat apa itu tulisannya kayak gini ntar saya ubah ininya dulu layoutnya dulu kelihatan enggak pak ccc ccc an option continue terus kamu abis masang apaan udah pilih yang pertama aja pilih yang pertama aja ini continue iya gak apa-apa paling juga start lagi di tapi balik lagi kayak gitu pak kamu lagi masang apa ada yang dipasang gak kayak flash disk kayak gitu ada yang dipasang gak gak ada gak ada dari kemarin kayak gitu katanya harus di re ini di reset di reset kemarin kemarin otomatik oke city aja besok lah emang buka pak kampus buka sebenarnya kalau karyawan katanya gak boleh masih sebanyak sana ya kan kita mau pengen ini pengen service ya bukan pak balik lagi your pc did not start correctly habisnya kayaknya kena ya apa katanya ya harus di ini harus pegang laptopnya harus bisa dilihat kerusakannya dimana apa di windowsnya apa di hardwarenya biasanya sih kalau gak windows ya ya saya besok ya dateng aja ya kampus baru ya tugasnya kayak gimana tugas yang mana ini kamu pake ini kamu pake apa pake hp ini pake hp bukan ngerek ngerek ini masih ada hp gak yaudah pake hp juga bisa buka browser di hp bisa bisa itu kan browser bukan bukan apa yaudah makasih pak ya oke siapa aja yang sudah ada mbak kurnia syahida ada mbak anidia rady ada mbak asya ya oke ya nur hotima ya oke ya oke silahkan yang lain oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Anda punya free akses selama 10 hari. Nanti kalau... Ini siapa? Ini siapa? Ciskan... Terima kasih. 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 dari e-book yang dibacain dalam bentuk audio makanya dia bilangnya audio book jadi kalau anda pengen dengar orang bacain e-book ya karena biasanya kita lebih enak kalau mendengarkan daripada membaca gitu ya anda buka aja ini walaupun sebenarnya bukan video tapi audio disini anda bisa bisa mendengarkan orang membacakan e-booknya seperti itu oke bahasa inggris pak iya pakai bahasa inggrisnya ya oke ya oke jadi kalau anda sudah dapatkan e-booknya jadi tadi saya bilang ada dua versi ya ada dua versi yang versi booknya ada versi audio booknya ya kalau misalnya pegel bacanya anda tinggal dengerin aja lah tapi nanti sambil lihat apa istilahnya teksnya ya ketika mendengarkan kita baca juga teksnya nah disini saya sedikit perlihatkan apa isi dari e-book disini ya di bab pertama kita di bab pertama kita bicara definisi dari enterprise dan governance di chapter itu kita bicara apa namanya tata kelola lain selain covid-5 ya key framework and standard supporting government of enterprise disini ada beberapa standar yang berkembang gitu ya makanya kalau anda dapat manajemen proyek ya itu sebenarnya bagian juga gitu ya kemudian masuk di chapter 3 disitu bicara tentang from IT audit to apa ini government apa gait itu government enterprise IT gitu ya nah nanti intinya adalah kita bahas di chapter 5 ya chapter 5 inti dari covid-5 jadi kita akan bicara tentang tata kelola perusahaan menggunakan framework yang namanya adalah covid-5 ya oke nah disini nanti bicara tentang the 5 principle dari covid-5 ya kemudian di chapter di chapter 4 sorry ya di chapter 5 kita bicara tentang the 7 enablement of covid-5 nanti banyak disini turunannya ya anda ibaratnya jadi auditor lah disini ya bahkan disini kalau bicara sertifikasinya ada ya sertifikasi yang bicara tentang covid-5 ya jadi nanti output dari matakulah ini anda bisa mengetahui standar mengetahui sedikit tentang standar yang digunakan di framework covid-covid-5 seperti itu ya jadi itu adalah IT governance yang kita gunakan menggunakan framework namanya covid-5 ya salah satunya lah nanti kalau suri kasus suri kasus banyak tadi saya lihat dari ini belum muncul juga seperti itu pasti begini ya masih banyak juga yang baru gabung ya jadi yang baru gabung kita lagi bahas materi yang akan digunakan di kuliah ini ya jadi kalau misalnya gak sabar kita mau belajar apa tinggal buka aja e-booknya tadi ya kalau anda pengen lihat ya apa sih five principles dari covid tinggal buka disini nanti anda klik disini dulu ya anda klik disini ini saya bisa ngatur seperti ini karena saya atur disininya di settingnya saya bisa atur font size-nya ya kalau anda pakai tab anda pakai hp gitu ya ya anda bisa bikin apa landscape gitu ya anda bisa atur font size-nya anda bisa atur color matte-nya disini ya kalau suka yang black disini ya bisa seperti ini gak ke mata gitu ya kemudian bisa diatur font size-nya juga ini enak kalau main di tab ya oke kalau ini masalah reader-weeknya aja dah ya jadi nanti kita pakai disini kita belajar disini ya ini ini full teori lah ya kalau teori berarti harus banyak peratihan halo pak mau nanya pak ya yang silakan covid itu framework dari mana ya pak ya di sini dibahas siapa itu yang nanya siapa tadi yang nanya oke tadi pertanyaannya adalah apa di chapter 1 di chapter 1 sebenarnya dibahas disitu ya ya ini di chapter 1 dikisahkan ya dikisahkan awal pertama kali muncul kenapa kita butuh IT governance ya jadi pertama mungkin Anda harus istilah dari governance nya dulu ya apa itu yang dimaksud dengan governance jadi governance itu bukan pemerintahan ya ya tapi action manner of act of governing controlling our regulation kalau bahasa Indonesia bisa dibilang tata kalola lah seperti itu ya kalau ditanya dari mana covid 5 misalnya ditanyakan seperti itu maka di sini di chapter 1 ini ada sedikit penjelasan tentang di sini nih mas ada kisahnya lah ya ya di sini tahun 2010 baru muncul yang namanya covid 5 ya nanti detailnya lagi ada dibahas di chapter 2 selamat menikmati 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 ya jadi perusahaan yang luarkan namanya Isaka ya kalau anda cari website-nya disitu ada banyak contoh-contoh kasus ya jadi kalau anda masuk ke google kemudian 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 ketik kemudian ketik aja Isaka mau nanya lagi boleh pak ya 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 kalau misalkan covid itu kurang lebihnya sama kayak agile atau waterfall mungkin pak oh enggak maksudnya waterfall di SDLC iya mungkin lebih lengkap kalau SDLC kan hanya langkah-langkah apa ya implementasi dari covid sendiri itu kurang lebih sama kayak agile atau waterfall atau mungkin emang sama soalnya saya tadi baca google-google kurang lebih emang bisa disamain gitu dari struktur lain-lain kalau menurut saya lebih detail aja kalau covid nanti kita lihat kalau anda sudah belajar apa pakai apa masnya agile ya kalau saya agile sama waterfall sih tapi lebih ke agile sih kalau macam spring ya tapi kalau agile kan lebih kepada IT-nya aja ya kalau ini kan lebih general lebih general daripada hanya sekedar bikin bikin software kita ini siapa ya yang ber agustian agustian oke ya karena kan penerapan di kantor itu kan pakainya agile framework-nya kan scrum ya ya scrum iya jadi kalau bedanya scrum sama waterfall apa mas kalau agile sendiri sih dari segi pemahaman saya ya mas ya eh saya ya agile sendiri lebih ke arah emang yang berbasis mengikuti alur dan perkembangan jaman sih kalau waterfall itu lebih ke arah kayak air terjun jadi untuk dari segi spring segala macem dari waterfall sendiri tuh butuh waktu yang lebih lama ketimbang scrum kalau di scrum itu kan lebih banyak refinement-nya kan ya benar lebih banyak diperbaikannya karena ya tadi dia ibaratnya karena bisnis butuh waktu yang cepat gitu ya kita bikin cepat aja dulu kemudian udah beres nanti kita perbaiki gitu kan ya intinya kita ngembangun sesuatu berdasarkan MVP atau berdasarkan yang user bisa pakai gitu pak ya betul tinggal define define-nya aja kan iya kalau waterfall sendiri kan kita harus ngembangun struktur dari awal bener-bener sampai akhir jadi makanya itu yang bikin waktu lama dan gak terlalu banyak digunain lagi tapi kalau dari segi penerapan dokumentasi rata-rata orang pada pakai waterfall karena kan waterfall dari segi dokumentasi lebih bagus tuh pak ketimbang kayak agile yang emang yang penting kalau orang di perusahaan di perusahaannya dokumentasinya apa aja masih yang dipakai kalau di kalau di tempat saya dokumentasi biasanya makanya konfluensi pak dari jira sih dia dari atlas ya oke siap paling gitu makanya saya nanya kalau misalkan covid eh covid 5 ini kurang lebih emang sama mungkin bisa dipelajarin sih atau mungkin bisa nanti diterapin gitu sih kan lumayan ya itu dia tujuannya mata kuliah ini ya oke makasih mas saya panggilnya agustian mas Tian ya oke ya ada lagi yang mau sharing di tempat kerjanya pasti ada yang pernah megang masalah seperti ini ya oke ya jadi kita bisa nanti ke arah diskusi ya angkatan 2018 ya ada anak anak BI ya anak BI yang ngambil KKPNnya tentang skram mas mas Tian ya dia kerja di perusahaan bagi data gitu ya dia ngangkat KKP yang diangkat KKPNnya kemudian dia lihat ketika di backend ya ketika tadi mas Tian kan bicara tentang bagaimana ketika fitur dibuat gitu ya ketika pakai skram kan cepat bikinnya kan ya tapi orang backend orang backend keteteran gitu jadi sama mas ada anak BI 18 itu yang ngambil KKP sekarang ini lagi running sama saya dia menganalisis di tentang skramnya di backendnya dia mencoba men-develop aplikasi yang sebenarnya membantu kerja backend aja sih gitu loh jadi dia tidak dia tidak tidak merubah skram cuma ibaratnya selama ini backend itu selalu disalahkan ketika dia apa namanya mengeluarkan fitur gitu ya ketika programnya keluar selalu disalahkan nah dia lihat kok kayaknya ada yang salah nih gitu ya kalau di skram sendiri kan sudah ada pakemnya ya di software engineering software engineering kalau itu kan dibicara tentang software engineering secara khusus software engineering itu sudah punya pakemnya gitu ya konsep yang lama itu kan ada konsep namanya SDLC ada konsep namanya padi gitu ya planning kemudian analisis desain implementasi kemudian turunan-turunan banyak banget gitu ya ada yang kelasnya kan di waterfall dia ya kemudian ada yang prototyping gitu ya sekarang orang lebih banyak skram gitu kan pada sekarang karena kalau kebutuhan sekarang ini sebenarnya kalau kita lihat dari sisi aplikasinya sebenarnya banyak proyek-proyek itu yang ibaratnya dia sudah punya kayak punya apa ya ibaratnya kalau di pemograman itu kayak udah punya modul-modul yang sudah jadi ibaratnya itu sebenarnya udah sering dipakai di program yang lain gitu ya itu tinggal pake aja kemudian nanti kita adjust sesuai kebutuhan dari usernya itu kan yang masuk dengan sekarang ya oke tapi ini kita lebih sebenarnya kalau saya lihat di COVID-5 lebih tidak hanya bicara tentang IT-nya saja gitu ya nanti kita lihat ya kita bisa bikin detail sih ya nanti yang tentang COVID-5 ya kalau kelas malam memang saya pikir kita bisa lebih berdiskusi gitu ya kita bisa bahas kasus 1,2,3 kemudian apa namanya beda dengan data warehouse lah ya domainnya tapi masih dalam domain kata-kata computing gitu ya komputer gitu ya jadi orang komputer tidak hanya bisa ngitung aja tidak hanya bisa menganalisa data juga bisa menganalisa sistem gitu ya dari awal sampai akhir gitu ya kalau di mata kuliahnya di kita ada namanya rekayasa perangkat lunak ya kemudian ada mata kuliah namanya analisa sistem apa itu lanjutan dari sistem informasi ya apsi gitu ya seperti itu tapi COVID-5 memang lebih kalau saya bilang lebih besar lah gitu ya ya oke seperti itu saja mungkin minggu ini atau selasa ini ya kamis kita bisa lanjutkan lagi materinya karena kita ini terhitungnya minggu pertama ya minggu pertama kita kita kenalan saja ya dengan mata kuliahnya ya kalau ada masalah di nilai ya bisa di WA pakai tadi ya ada yang ternyata memang UTSnya ikut kelas pagi gitu ya seperti itu ya jadi materi kita akan bicara tentang COVID-5 ebook yang saya gunakan sudah saya sampaikan kemudian disini banyak ke teorinya tapi kita bisa nanti ke diskusi ya tentang COVID-5 seperti itu kita akan ketemu lagi hari hari Kamis ya hari Kamis kita mulai masuk membahas tentang teorinya atau kalau mungkin kita bisa loncat ya langsung kepada chapter 4-nya atau chapter 5-nya sedikit kita bahas ya dan kita balik lagi ke chapter 1-nya ya silahkan sebelum saya akhiri ada pertanyaan lagi seperti itu saja apa namanya Anda dapat dua mata kuliah di semester pendek ini berarti nanti di semester regulernya lebih ringan sebenarnya kuliahnya ya karena ada dua mata kuliah yang sudah diambil di semester pendek ini semester berapa sekarang lima apa lima ya enam lima pak lima ya lima seperti itu ya diikutin aja ya kalau misalnya bahasa Inggris ya coba di Google Translate dulu gitu ya karena di Inggris itu orang kecil-kecil udah pada pinter bahasa Inggris ya Erne mau orang Inggris pak tapi pak di webnya bisa langsung di itu kok pak Translate bisa iya dari saya tadi udah coba apa namanya Inggris atau Indo pakai apa mas coba saya share screen ya kalau ya kalau saya biasanya oke silahkan share screen pakai aplikasi apa pakai add-on bukan apa pakai apa di Macbook sih bisa ya pak beda setiap rasinya iya kalau misalkan di Macbook tinggal di klik aja sih nanti ada tulisan ini transat ke Indonesia jadi Indonesia ini bagi apa pakai Safari ya kagak ini Google Chrome Google Chrome Google Chrome kita ada kebegituan Google Chrome kita ada kebegituan saya biasanya pakai Firefox jadi kalau lumayan daripada transit satu-satukan dari webnya langsung ke transit sih oh ya bisa gak pakai Windows saya pakai Linux nanti di Linux sebenarnya itu lebih kepada bisa bisa pak udah jawab bentar saya pindah dari browser dulu deh saya pindah di Firefox dulu harusnya itu kan berarti di di ininya di ininya di aplikasi di Chrome tidak berhubungan dengan sistem operasi betul betul ya berarti kita kuliahnya langsung aja di e-book ya jadi langsung ke tangan set bahasa Indonesia jadi kan pada paham juga sih lebih mudah oke terima kasih mas Trian ya coba saya coba ya saya biasanya kalau buka ini di di Firefox ya ya berarti saya nggak usah bikin PDF lagi ya sebentar sebentar saya harus laju dulu yang lain sudah dicoba bisa 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 pak alhamdulillah bisa pak bisa pak masih loading pak masih loading pak mau tanya dong jen jen mata kuliah apa eh tentang apa mata kuliah ini bakal ada penggunaan aplikasi nggak pak aplikasi paling excel aja word aplikasinya nggak kayaknya sih nggak berat lah kenapa emang nanti aja pak oh iya iya nanti saya carin aplikasinya kalau butuh aplikasi ya ya apa makasih siapa ini nanti saya wa bapak ya siapa nih kurnia syahida pak tentang apa mbak kan tadi saya udah nanya pak oh iya oke coba ya kita coba ya oke tapi ini gratisnya selama 10 hari ya kalau 10 hari transfer ke inggris transfer kisnya berlangsung Indonesia translate ah masalah teknologi itu luar biasa ya dah beres itu ya ya oke saya baru tahu ya ya oke makasih mas Tian ya oke jadi tidak ada alasan sekarang pakai bahasa inggris ya karena kita sudah bisa langsung translate ke bahasa Indonesia dan sekarang google translate itu udah ini ya udah sophisticated lah istilahnya ya udah keren lah ya ini udah banyak machine learningnya disini ya saya gak usah ada kerja tambahan lagi ya oke berapa orang ini aktif ada 28 ya berarti proses belajar kita bisa lebih cepat karena sudah tidak terhambat dengan barrier bahasa inggrisnya ya jadi saya bisa langsung buka ebooknya dan kita bisa bahas materinya ya oke malam ini saya gak bahas banyak materi kita mulai masuk kuliah di hari kamis ya di hari kamis kita masuk di chapter 1 ya kalau dirasa perlu kita lompat ke chapter inti dari COVID-5 nya kemudian kita bisa studi kasus saya bisa kasih tugas cari jurnal ya supaya Anda lebih memahami konsep dari COVID-5 nya ini gitu ya kalau Anda di tempat kerjaan apa apa namanya bekerja di apa di bagian kata kelolanya QC nya mutu nya atau di bagian dokumentasinya ya bisa share pengalamannya ya tentang COVID-5 gitu ya kalau saya sebenarnya pernah megang di ini ya di mutu di kampus sebenarnya ya berapa tahun ya dokumentasi-dokumentasi tentang tapi sebenarnya itu karena kata kelol di level kampus lah ya tidak di pusat yang yang korporasi yang lebih besar lagi gitu ya oke cukup ya untuk malam ini kita start di tamis ya jam 20-15 kita bahas sedikit teori kemudian di 15 menit atau 30 menit terakhir kita akan apa namanya ada sedikit feedback nya lah ya ada sedikit latihan jadi sekali lagi kita tetap menggunakan buku yang tadi dan kita sudah bisa dengan bantuan Google Translate di belakang ini sebenarnya ya kita bisa langsung mendapatkan versi dari bahasa Indonesia ya saya gak perlu pelak-pelik ke Google Translate ya bisa langsung disini ya sebelum saya akhiri silahkan kalau ada pertanyaan lagi cukup ya ya oke sampai ketemu di hari kamis ya jadi bukan selasa depan tapi hari kamis yang belum sempat masuk kuliahnya silahkan diinfokan ke teman-temannya karena mulai kamis kita sudah ada latihannya ya untuk malam ini saya cukupkan ya nanti bisa share di grup atau mau langsung silahkan saya akhiri selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati